Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ogami Friends dimanapun teman-teman berada Kali ini kita mau ngomongin tentang Film Heart Target Nah ini filmnya Fandem Fandem ini Jean-Claude Fandem Jadi kalau yang Teman-teman yang anak 90an 80an Tau nih orang ini legend Salah satu legend Tapi sebelumnya sebelum kita Lihat filmnya Jangan lupa di subscribe Aktifkan lonceng notifikasi Dan juga kasih like Buat Ogami Ya Di sini Kali ini kita akan ngomongin Soal tendangan Juga kita akan ngomongin Bagaimana Basic dari mengatasi Senjata tajam Dan juga menghadapi keroyokan Nah menggunakan Scene ini Ini sebetulnya Salah satu scene yang Epic menurut saya Dan Disitu Dimana ada beberapa orang Dengan Jagoan datang Seperti pangeran gitu ya Karena ini cerita Intinya Ada perempuan Yang dikeroyok oleh Berapa orang Gangster Terus ditolong Sama Fandem ini Inti ceritanya Sebetulnya cuma begitu aja Nah Tapi kita lihat disini Diawali dengan Jalan Ya Yang namanya di jalan itu kan Kita harus hati-hati Apalagi kita bawa dompet Kita bawa Perhiasan Apapun yang kita bawa Yang jelas Harus kita aja Gang Jangankan perempuan Laki-laki pun juga begitu Nah ini Tengah hari bolong Perempuan cantik Ya Rambutnya bagus Gitu ya Kulitnya bagus Terus Dihadapi oleh Sekelompok orang Gangster Nah mereka Membuli Perempuan ini Juga bertindak kasar Situ Fandem datang Lalu Dia coba Nolongin Si perempuan itu Sebenarnya perempuannya Sudah kena pukul Sekali Kena tampar Dan Akhirnya Berhasil Masuk ke mobil Diamankan dulu Lalu Selanjutnya Akan terjadi Pertarungan Dimana Beberapa dari mereka Udah mempersiapkan Senjata tajam Sebetulnya Kita lihat Yang pertama ini Dia buka Jubahnya Jubah jaketnya Terus dia tendang Dua kali Ke arah Musuh yang pertama Dan kedua Lalu Orang ketiga Sama juga Masih menggunakan tendangan Yang memang Dia salah satu Spesialisasinya adalah Tendangan Hampir setiap Orang disini Menggunakan senjata Sebetulnya Dari mulai tadi Pisau Terus Pegang botol Tiga dari penjahat itu Udah tumbang Lalu ada satu lagi Di tackle Slide Masuk lagi Satu orang Nah disini Dia juga pegang senjata tajam Tapi gak pernah Masuk lagi Masuk pukulan Masuk pisau Lalu diatasi dengan tendangan Berbalik Dan Berikutnya juga Akan ada lagi Ya Ini basic sekali Ketika Kita dipukul Atau kita Dipukul dengan senjata tajam Yang agak panjang Ditangkep dulu Lalu dipatahkan Buat teman-teman Yang belajar Bela jiri Silat Atau apapun Biasanya Kalau self defense Apalagi Saya pernah Bahas Silat betawi Di salah satu video Nah Di betawi itu ada juga Kita tangkep tangan Namanya Salah satu Mayat Atau Dia kasih naik sehat Bahwa hati-hati Ketika Membuka dompet Di depan umum Habis itu dia Pergi Seperti Ini Scene nya seperti Seorang pangeran gitu Tolong Terus Habis ditolong Dia pergi Dengan cool nya Dia pergi Oke itu Scene yang sangat pendek Tapi Ini merupakan Salah satu scene Favorit saya Dan epic banget Dari film Hard Target Teman-teman Yang belum pernah Nonton film itu Silahkan Nonton film nya John Kulspandeng Karena sebenarnya Scene-scene seperti ini Juga ada Di Scene-scene modern Zaman sekarang Cuma dengan gambar Yang lebih bagus Dengan teknik Yang lebih bagus Dan juga dengan Permainan kamera Yang lebih bagus Oke Jangan lupa Teman-teman yang Mau gabung Di Ogami Olah Gerak Alami Setiap minggu Jom 7 pagi Di Dk Cokota Bekasi Dewi Sartika Bekasi Timur Bersama Saya Bang Eka Atau A Bersama juga Disini ada Sutradar kita Ada Bang Tipno Dan juga Asisten saya Satu lagi Bang Wahyu Kita akan Ketemu sana Nanti Kita akan Belajar Proyokan Kita akan Belajar Bela diri Belajar Menyelamatkan diri Dan lain-lain Ya Teman-teman semua Jangan lupa Sehat selalu Selalu berdoa Dan salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih